yo 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 여러분 lihat ini tampilan ini kebayehkah Motor Scooter Matic buatan Ducati Tapi sebenarnya gak jauh-jauh amat sih Karena ini motor katanya desain dari negara Perancis Yakuba Nama motornya agak panjang Taro Neko Yakuba GTX X300 Kirain saya Taro makanan itu Selain tampilan yang Ducati banget itu Suspensi depan seperti dikesankan Seperti Upset Down Kalau beneran Upset Down mantep banget lor Lampu belakang juga mirip Ducati V4 Suspensi belakang mantep Dibuat pakai tabung Gak sungkan untuk menghilangkan sparkboard Speedometer katanya full warna Dengan ukuran 6 berbanding 2 Ini motor touring Jadi pakai wingship cukup besar Model lampu beloknya Eropa banget Scooter Matic Bongsor ini Pada umumnya memiliki tampilan yang sporty dan agresif Salah satunya adalah skutik buatan Cina Yang tambangnya mirip Ducati Panigale Aduh lagi-lagi Nyetak terus nyetak Dikutip dari 2-band VN Tairong motor baru saja meluncurkan skutik Anyar Taroti R400 Railblazer Skutik Bongsor dengan desain sport ini Punya tampang yang familiar Lampu utamanya mirip dengan motor super sport Ducati Panigale Apalagi spesinya juga sudah pakai tipe Upset Down Kesan motor gede Makin terlihat pada skutik ini Bodinya punya desain yang sederhana Tidak banyak lekuk yang tajam Namun karena dimensinya yang besar Skutik ini tetap terlihat padat Sepadat-padatnya Ada lesanya mengapa tampilnya mirip dengan Ducati Panigale Sebab desainer dari skutik asal Cina ini Merupakan orang Eropa Ya jangan-jangan keturunan Ya kayak gitu Kayak pemain bola naturalisasi Keunikan lainnya ada pada sportboard belakangnya Sportboard ini bisa dilepas Karena mirip dengan sportboard yang digunakan pada Ducati Devil Pakai kakinya juga terlihat padat Tidak hanya berkat suspensi Upset Down Tapi juga dengan penggunaan rem cakram depan yang ganda Biasanya rem tersebut digunakan untuk motor di atas 500 cc Soal teknologi TR400 sudah dibekali dengan lampu depan LED Smart Key, lampu Sen dan DRL yang terintegrasi dengan spion dan fitur canggih lainnya Leher TFT yang sudah sepenuhnya digital ini Juga bisa terkoneksi dengan smartphone Bicara soal performa TR400 dibekali dengan mesin 399 cc Berpendingin cairan Silinder tunggal Yang dapat menghasilkan tenaga hingga 28 ck Pada 8,200 rpm dan torsi 26 mm Pada 7000 rpm Skutik ini dibanderol 23.980 yuan Atau sekitar 53,6 jutaan Udah mahal juga ya Dengan segala fitur dan harga yang ditawarkan skutik ini Diakini bisa bersaing dengan sujuki Burkman 200 Honda Forja 350 dan yang lainnya Gimana? Ingat mau beli? Ya, buatan dari Cina Masih kebayang? Ya udah, ntar aja dulu Oke, sekian dulu Bekan lonceng notifikasi dan juga tombol subscribe-nya Agar mendapatkan info-info selanjutnya Sekian dulu Bye-bye-bye-bye-bye-bye Terima kasih.